aku minta tolong bisa kami minta tolong apa misalnya lagi live nih hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama sendiri karena saya tidak ingin silah viral kalian minta tegak dulu enggak ini kan gitu dong aku tuh kan uang TKW TKH Hongkong kan ini bawa uangku gimana-gimana TKW Hongkong TKW Hongkong oh TKW Hongkong terus dia itu malah fitnah keluarga aku yang gini-gini gak karuan terus foto saya itu buat jeber buat apa-apa gitu loh buat jeber? iya jeber itu apa? pokoknya di buat kayak di edit-edit gitu di minat keluarga aku yang enggak-enggak terus malah bilangnya aku yang punya hutang sama dia dia di like me itu ada di like sana terus? di meting gitu loh ternyata ada di edit-edit ada pokoknya video-video-video itu ada kalau mau kasih uangku gini-gini ternyata dia malah turun sekarang gak karena aku itu malah inventasi dia gak mau bayar gitu karena aku udah paru-paruan terus? terus? ya gitu sekarang itu masih nanti live-live di Facebook itu sekarang di situ di ngomong-ngong itu nih terus? ya aku minta bantuan kalau bisa pokoknya dia itu mbak kalau umek kan mbak gak kerungu mbak kalau umek kan lu gue jenek dulu enggak maksudnya orangnya kamu kalau ngobrol sama saya Henrymu jangan gerak-gerak terus sakit di telinga sayang berhenti sebentar ngomong-ngomong dulu itu mbak satu, dua, tiga mis yang orang begitu ini tuh mis banyak mis itu lho terus? di anak itu ya cuma gitu punya hutang itu cuma hutang gak mau bayar di anaknya marah-marah yang dikambil misalkan yang hutang itu terus dibalikan gitu ya kan sekarang sudah zamannya yang punya hutang lebih ganas daripada yang punya uang iya nih betul itu betul memang begitu biarnya itu marah sampai mulai-mulai tapi maki itu warga yang gak laru-maruan ya biarkan saja ada dua jalan ada dua jalan mbak sebentar karena saya masalah hutang gak itu campur ada dua jalan jika kamu mau satu diamkan dua somasi dia selesai mana yang kamu mau saya tidak bisa membatasi pergaulan orang lain saya hanya bisa bilang ke kamu kamu diem atau somasi dia selesai karena orang punya hutang lebih galak daripada yang punya uang kalau kamu memang ada bukti dia hutang uangmu apa semua diproses biar dia tidak macam-macam lagi itu menurut pendapat saya tapi jika kamu gak kamu ikut investasi apa enggak investasi kan memang menghabiskan uang sejak kapan investasi bisa mengembalikan uang saya belum pernah dengar investasi dapat uang makanya saya nanya sama kamu dia pakai uangmu atau kalian sebenarnya berbisnis satu sama lain terus hubungamu apa dengan dia hubungamu apa dengan dia tidak ada hubungan dia cuma kenal di facebook dia minjam uang tidak tanya satu minggu dikembalikan gitu kenal di facebook minjam uangmu berapa 5.6 juta karena masih itu banyak yang dihitungin orang situ oke nah sekarang kamu kenal dari facebook kasih uang 5.8 juta tidak ada orang yang tiba-tiba ngasih uang saya 5 juta padahal saya minta kenapa kalian lebih percaya sama teman yang ngomong tentang pinjem uang kenapa saya yang minta uang tidak ada yang pernah ngasih sampai 5 juta ini pertanyaan benar tidak makanya saya main itu cuma ada dua cara satu diem dua somasi kalau juga sama Miss Yuni untuk menghentikan itu gak bisa Miss Yuni selalu katakan like kamu wani ya ojo pedih like pedih ojo wani Miss Yuni itu gak tanggung-tanggung iya iya enggak enggak jadi jangan cuma ngobrol sama Miss Yuni biarinlah Miss Yuni kasian enggak lah cuma saya harap tidak ada orang lain yang ditipu lakukan dua hal diem tutup rapat-rapat atau somasi dia biar dia sekalian hancur itu saya karena saya gak tahu dari versi kamu mengatakan bahwa dia ngelegin kamu saya gak dengerin dari versi dia apa yang kamu lakukan sehingga dia menjelekan-jelekan kamu kan kita gak tahu nih saya cuma dengarkan dari versi kamu karena itu saya ada dua diem somasi kalau kamu gak terima somasi aja ya terserah kamu sama nilai dua ini salah satu diem atau somasi dicari keluarganya tapi kalau saya takutnya kamu nyomasi ternyata kamu yang salah somasinya akan balik ke kamu lagi makanya saya gak nyalain kamu mbak faham gak maksud saya jika somasi urusan polisi nanti itu dampaknya jika kamu melakukan hal yang sama itu bisa berbalik ke kamu lagi ngerti gak maksud saya jika kamu gak ya gak apa-apa makanya bukti kuat somasi hancur kesan sekalian biar gak ada orang yang kena lagi sepil namanya buka facebooknya buka namanya sekalian kalau kita somasi tapi kalau cuman ngomong aja ya jatuhnya fitnah bener gak jatuhnya fitnah ya ada bukti bukni semua kuat somasi somasi loh kalau ada bukti kuat kenapa kamu gak mau somasi dia mbak disomasi mbak yang kerja bukan kamu pengacara oh gitu tuntut dia sampai ke rumahnya siapa bilang gak bisa somasi kan keluarganya kirim surat ke keluarganya biar keluarganya menyampaikan pada anaknya jika kamu memang berani buh markona kita gak ngomong gak ngeleram saya nyomasi ini pengacara Indonesia mbak keluarganya gak mau tau kan kamu yang ngomong kalau pengacara yang ngomong makanya saya nanya kamu mau somasi saya terdiam pikirkan kalau Mizuni bergerak Mizuni gak guyon pikir dulu makanya oke makasih yuk makasih karena Mizuni gak mau abal-abal gitu loh kamu bermasalah dengan orang di fitnah orang saya ada pengacara itu 600 pengacara pakai penggayaan mbak ngurusi kalian bayar untuk pengacara tapi mbak ngomong yaudah gak apa-apa saya dengarkan saja jadi saya ada 600 pengacara di Indonesia jadi jangan jangan cuma ngomong kalian ada bukti srep lakukan mbak babet jagung mbak babet sembarang mbak pari pari kok di babet sebuah orang rusak diadul-adul pengacara 600 nganggur kok mbak ngurusi-ngurusi kalian budal tapi mbak kalian dhabus belgian kucing yaudah ngomong tak konten sekarang ada yang nangani sak 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 bener bener saya kangenya heran ya kenalan di Facebook kirim uang laki-laki di Facebook kirim uang saya yang nyata-nyata ngemis jadi ini cah kaya cah kaya nge status yuni direwangi ngemis-ngemis hati mulai jenazah orang isi ngomong nge rain untuk duit lah kok enak orang kenal-kenalan di Facebook langsung ngomong di kaya duit piye piye kontennya piye gitu bro kan dia melas lho aku pakai wangi ngemis-ngemis rain seng kaya duit kan dia rekod telpon mene halo assalamualaikum 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 banteng mbak soalnya hp ini rocok remek mbak ada yang bisa dibantu selamat menikmati